Intro Fenomena trending baik saham, kripto maupun NFT sedang merak di berbagai negara di dunia tak terkecuali di Indonesia yang turut andil dalam perkembangan produk digital tersebut Intro Di Indonesia sendiri produk digital seperti kripto dan NFT semakin berkembang sehingga produk asli buatan Indonesia mulai bermunculan salah satunya adalah koin kripto buatan pasangan viral Lesti Kejora dengan Rizky Bilar atau yang biasa dipanggil dengan nama Leslar Leslar memberikan nama koin kripto buatan mereka dengan nama Leslar Koin Leslar ini akan digunakan dalam dunia virtual Leslar Metaversi Berdasarkan white paper Leslar coin, nantinya Leslar dapat digunakan untuk membeli item digital dan menjadi akses untuk bermain gameplay 2-year yang dikembangkan Leslar Metaversi Dalam unggahan akun Instagram meresmi ad Leslar Metaversi pada tanggal 25 Februari 2022 terlihat hitungan menuju presel koin Leslar Ternyata antusiasme masyarakat penggiat kripto terutama penggemar Leslar yang biasa dipanggil Leslarian cukup tinggi Dalam 30 detik saja, koin Leslar berhasil terjual habis dalam private sale Hal ini menunjukkan adanya dukungan dan minat yang tinggi dari masyarakat terkait laucingnya Leslar coin tersebut Di acara private sale, Leslar Metaversi sudah menyiapkan 555 BNB dan semuanya ludes terjual habis dengan cepat sehingga banyak orang yang tidak kebagian kuota saat private sale berlangsung Rezawi, selaku CEO Leslar versi menanggapi serius acara private sale yang digelar Ini adalah kemajuan dan langkah awal yang baik buat perkembangan Leslar Metaversi Hasil kerja keres tim aku selama ini bisa dapat respon yang baik dari masyarakat khususnya peminat kripto Setelah isu tersebut berkembang luas di berbagai kalangan masyarakat saat ini Lesli Kejora dan Rezki Bilar banjir pujian dari berbagai elemen masyarakat baik dari kalangan artis, pengusaha dan juga pemerintahan Atas keberhasilan tersebut Lesli Kejora dan Rezki Bilar juga tuai pujian dari orang-orang top di tanah air seperti Rodi Salim dan Bambang Sosatio yang tak lain merupakan ketua MPR RI